Yang pemirsa sejak beberapa bulan terakhir harga kelapa di tingkat petani masih cenderung bertahan atau tidak mengalami kenaikan harga, yang mana saat ini harga kelapa dalam di tingkat petani masih di harga Rp2.800 per kilo atau Rp3.000 per bujinya. Meski harga tak kunjung naik, para pengepul kelapa tetap menerima kelapa dalam dari para petani. Selain komoditi pinang dan sawit, komoditi pertanian seperti kelapa dalam juga menjadi andalam bagi masyarakat di Kabupaten Tanjung Jebong Barat. Namun sayangnya, harga kelapa dalam di Kabupaten Tanjung Jebong Barat tak kunjung naik atau tetap bertahan di harga biasa. Hal ini pun diakui oleh salah seorang pengepul kelapa dalam Mas Lani. Menurutnya, harga kelapa dalam baik dari tingkat petani maupun pengepul masih di harga biasa atau masih di harga sebelum puasa lalu atau masih tetap bertahan di harga Rp3.000 per bijinya atau Rp2.800 per kilonya. Harga tersebut dinilai masih cukup membaik atau masih tinggi. Sekarang Rp3.000 per bijinya. Per biji ya, kalau kiluan? Kalau kiluan sekarang kalau di bangsa sini sekitar Rp2.400. Rp2.400 ya. Sementara terpisah dengan para pencongkel kelapa dalam Nur Hayati yang mengatakan bahwa selain kelapa dalam dijual langsung di tingkat pengepul namun kelapa dalam yang ada juga dimanfaatkan untuk kopra atau kelapa jemur. Tak hayal ini menjadi berkat tersendiri bagi dirinya guna memenuhi kebutuhan keluarganya. Ia mengatakan satu kelapa dalam yang dicongkel di harga Rp1.000 per biji dan untuk upah congkel kelapa dalam ia menerima upah antara Rp50.000 hingga Rp100.000 per hari. Berapa kita per biji? Rp1.100.000 Rp1.100.000 ya? Iya. Per biji itu ya? Iya, per biji. Biasanya bisa nyungkel berapa banyak gitu Bu? Kadang Rp1.000.000 lebih. Rp1.000.000 ya? Rp1.000.000 lah sehari. Surya Kurniawan, Jek TV, melaporkan